Ibu Pekalongan, Jawa Tengah, minggu siang berebut Gunungan Durian di Alun-Alun Kajen. Kericohan pun terjadi karena warga terus merangsak bahkan nekat memanjat Gunungan Durian. Panitia pun meminta warga turun, namun tak diindahkan. Ribuan warga berdesakan, bahkan sejak acara belum dimulai, membuat sejumlah warga terutama anak dan lansia pingsan terhimpit terpaksa dievakuasi petugas. Dua ribu durian yang disusun menjadi Gunungan langsung ludes menjadi rebutan warga. Kalau masalah belum siap tidak ada, karena gini kita menghadapi masa dengan ribuan orang dan acara festival hari ini yang hadir bukan orang kebuatan Pekalongan saja, tapi dari luar kota hadir semua karena dengar durian gratis dibagikan, jadi wajar lah kalau penuh dan akhirnya mereka juga berebutan. Karena begitu antusiasnya masyarakat, ya di luar prediksi kita juga yang kita prediksi sekitar jumlah masanya membeludak lah. Jadi kegiatan tadi agak sedikit berebutan, saking antusiasnya untuk gunungan. Ada dua gunungan yang disiapkan oleh Panitia. Masa yang membeludak mengakibatkan kericuhan, sementara warga yang terluka akan ditanggung biaya pengobatannya oleh Pemkap Pekalongan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainyus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga dikejutkan dengan temuan ular piton sepanjang 3 meter dalam mesin cuci di rumahnya di Jalan Sempe, Karuhai, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Petugas memanam kebakaran mengevakuasi ular piton menggunakan alat penjepit. Saat dievakuasi, ular piton sempat melawan dengan melilitkan tubuhnya pada alat penjepit. Awalnya, pemilik rumah mendengar sesuatu jatuh dari pelafon rumah dan masuk ke mesin cuci yang terbuka. Atau tempat pencucian pakaian, waktu itu saat terbuka, masuklah di situ. Pemilik laundry pada saat mau mencuci, kaget. Rupanya suara yang jatuh dari samping celah pelafon yang kosong tadi, dia adalah ular piton. Ular piton kemudian dibawa petugas ke Posko Rescue Damkar, Palangka Raya sebelum dilepas kembali ke hutan. Sementara itu, seekor ular sanca batik ditemukan ditumpukan pakaian dalam toko pakaian di Jalan D.I. Panjaitan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Hanya beberapa menit, petugas berhasil menangkap ular sepanjang 1 meter lebih. Ular sanca ini akan dikarantina sementara waktu dan nantinya akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Seorang caleg di Bondowoso, Jawa Timur rela menjual ginjalnya untuk biaya kampanye. Saya Rian Kaputra, inilah seputar iNews siang selengkapnya. Menerobos perlintasan tanpa palang pintu di kota tebing tinggi Sumatera Utara, minibus ringsek tertabrak kereta. Akibatnya seorang wanita penumpang tewas sementara pengemudi luka parah. Minibus sempat terseret ratusan meter. Kecelakan minibus tertabrak kereta ini terjadi di jalan Abdul Wahid, tebing tinggi Padang Ilir Kota, tebing tinggi Sumatera Utara, sempat terekam video amatir warga. Mobil tertabrak di perlintasan tanpa palang pintu. Diduga pengemudinya tak mengetahui kedatangan kereta dari arah tebing tinggi menuju ke Kuala Tanjung saat melintasi lokasi. Akibatnya minibus tertabrak dan sempat terseret hingga 400 meter. Seorang wanita penumpang minibus tewas di lokasi sementara pengemudinya luka parah. Kasus kecelakaan ini kini ditangani pores tebing tinggi. Warga berharap perlintasan dibuatan palang pintu karena lokasi kerap terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Dari Kota, tebing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani, INews, melaporkan. Ledakan terjadi di bangunan bekas restoran dan hotel di Medan Sumatera Utara Senin dini hari. Akibatnya tiga bangunan rusak dan satu orang terluka bakar. Ledakan di bangunan hotel dan resto family di Jalan Sisi Ngamangaraja, Medan Sumatera Utara menggemparkan warga. Terdengar suara ledakan besar dan getaran yang hebat. Warga keluar mendapati bangunan bekas hotel dan resto yang sudah lama kosong dalam keadaan rusak parah, kaca pecah, serta pelafon tumbang. Kerasnya getaran dan ledakan mengakibatkan dua bangunan di depannya juga rusak berat. Seorang Tunawisma yang kerap tidur di bangunan tersebut terluka bakar. Kasus ini ditangani Polsek Medan. Polisi semua, teman-teman berbataran, sama dengan korban gigas itu. Dua pria berboncengan sepeda motor terkena peluru nyasar saat melintasi jalan RE Marta Dinata Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua korban terluka di dada dan kaki. Korban Biagi Febri dan Rizki Hermawan warga kampung bari Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbaring lemah dalam perawatan di RSCM Jakarta, usai menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru. Kedua korban terluka akibat peluru nyasar yang mengenai mereka saat melintasi jalan RE Marta Dinata Tanjung Priuk, Jakarta Utara, minggu dini hari. Saat kejadian Febri dan Rizki pulang kerja melintasi lokasi saat terjadi tawuran, keduanya tiba-tiba terkena peluru nyasar di dada dan kaki. Belum diketahui jenis peluru yang bersarang di kedua tubuh korban, polisi hingga saat ini belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Aksi pengendara mobil nekat menerobos banjir di kawasan Dayah Kolod, Bandung, terekam video amatir hingga viral di media sosial. Warga sempat mengingatkan pengemudi yang akhirnya mobilnya terjebak dan mogok di tengah banjir. Inilah aksi nekat pengemudi mobil yang menerobos banjir di kawasan Dayah Kolod, Bandung, Jawa Barat yang sempat terekam video amatir warga. Pengemudi merasa percaya diri bisa melentasi genangan air dengan mobilnya. Aksi pengemudi nekat ini pun sempat diperingatkan dan disoraki warga. Akibat aksi nekatnya, mobil terjebak dan mogok di tengah banjir. Aksi pengemudi mobil yang nekat menerobos banjir di kawasan Dayah Kolod ini sempat viral di media sosial saat banjir melanda pekan lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Banjir setinggi 2 hingga 3 meter merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Bungo, Jambi. Banjir bahkan meluas akibat intensitas hujan dan meluapnya dua anak sungai Batanghari. Selain di Jambi, banjir juga merendam rumah warga di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dari pantauan udara ribuan rumah warga di Kabupaten Bungo, Jambi terendam banjir. Banjir semakin meluas dan kini merendam 14 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di wilayah Bungo. Ketinggian banjir mencapai 2 hingga 3 meter memaksa warga tidak bisa beraktivitas dan meniadakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Data BPBD 10 kecamatan dengan 5.898 kepala keluarga terdampak cukup parah dan sebagian warga diungsikan. Evakuasi warga terdampak banjir difokuskan terhadap lansia dan anak-anak. Banjir di Kabupaten Bungo akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya dua anak sungai Batanghari. Kita disini menyebutkan pada kegiatan evakuasi karena memang sebagaimana kita lihat ini semakin malam air justru semakin naik dan tidak menutup kemungkinan apabila air ini surut akan lanjut ke daerah Bungo. Ratusan rumah warga desa Sepatai kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terendam banjir. Warga nekat bertahan di rumah mereka menjaga harta mereka meski banjir yang merendam setinggi 80 hingga 170 cm. Banjir di wilayah ini akibat banjir opti perparah tingginya intensitas hujan dan luapan sungai Sambas. Saat ini ketinggian air diperkirakan di atas badan jalan ini. Kami berdiri di atas jalan adalah sekitar 140 cm. Jika debit pasang banjir opti makin besar di tambah curah hujan masih tinggi, diprediksi ketinggian banjir akan bertambah. Tim kontributor ANews melaporkan. Jembatan penghubung alternatif antar desa di dua Kabupaten Asahan dan Simalungun Sumatera Utara, Ambruk, naas seorang pengendara becak barang yang tengah melintas tercebur ke sungai dan mengalami luka-luka. Jembatan penghubung antar desa Ambruk dan terbelah dua saat dilintasi seorang pengendara becak barang di dusun tiga desa Sukamakmuk, Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya pengendara becak tercebur ke sungai bersama barang bawaan yang diangkutnya. Warga pun berusaha membantu korban mengevakuasi barang serta becak korban. Jembatan yang terputus ini merupakan jalan alternatif antar desa yang sering digunakan warga untuk mengantar hasil bumi dan anak sekolah melintas. Untuk sementara warga berupaya membangun jembatan dengan alat seadanya suadaya masyarakat. Warga berharap pemerintah setempat membantu perbaikan jembatan menjadi permanen. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil, Amri Ainyus melaporkan. Dua orang warga yang sedang memancing di sungai Cipelang, Sukabumi, Jawa Barat terjebak banjir bandang. Evakuasi korban sulit dilakukan lantaran derasnya air. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi dua pemancing menggunakan tali tambang. Kondisi air yang dras dan gelapelokasi membuat evakuasi terkendala. Kedua pemancing akhirnya berhasil dievakuasi. Ribuan warga Kabupaten Belora, Jawa Tengah menyerbu pembagian sembako gratis. Warga rela antri berdesakan sejak subuh. Ribuan warga membludak memadati lapangan Krido Sono Belora, Jawa Tengah untuk mengikuti jalan sehat yang digelar komunitas lingkar pemuda Belora, Senin pagi. Ribuan warga datang sejak subuh dari seluruh desa di Kabupaten Belora. Antusiasme warga karena selain mendapatkan door price, Patitia juga menyediakan 5.000 kupon paket sembako gratis. 5.000 paket kupon sembako gratis sudah dibagikan masing-masing kepala desa sebelum menuju lapangan Krido Sono. Anehnya warga tidak ada yang mau mengaku dari mana asal kupon paket sembako tersebut. Seneng Bu ya? Seneng ya Bu ya? Seneng ya? Ya seneng ya Pak dapat sebab. Buat apa nanti Bu? Buat makan, rumah. Dari mana dapatnya, dari mana Pak? Ya nggak tahu Pak, kita kesempatnya, Pak Sardes ikut ya. Ada pukon dari Kususono berarti seberakan Pak. Apa mbak ini Pak? Sebagok. Dari mana mbak? Sebagok. Dari mati sosial. Mati sosial. Seneng Bu ya? Alhamdulillah. Ini antri sih. Antri. Antri. Untuk memastikan bahwa paket sembako tidak ada ajakan untuk memilih salah satu paslon bahwa selu Kabupaten Blora memeriksa paket sembako. Berdasarkan investigasi sementara, dan ini akan berkembang karena kita tidak tahu sampel-sampel yang lain, di situ tidak ada bahan kapannya di situ. Sementara panitia mengaku acara ini digelar untuk menghibur warga Blora menjelang pemilu 2024. Dari Blora, Jawa Tengah, Heripurnomo, AI News melaporkan. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo panen bandeng bersama warga dan petani tambak di Karawang, Jawa Barat. Ganjar mengapresiasi inovasi warga, berhasil mengubah kawasan tercemar, bangkit menjadi kawasan tambak bandeng. Kedatangan calon Presiden nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo disambut beriah ribuan warga di desa Tanjung Mekar, kejamatan Pakis, Jaya Karawang. Ganjar juga turut hadir dalam panen bandeng bersama petani tambak dan warga di area tambak. Lokasi tambak sebelumnya merupakan kawasan tercemar karena tumpahan minyak dari laut. Namun perlahan bangkit setelah ditemukan inovasi yang bisa memunculkan mikroba positif yang bisa memulihkan kondisi lingkungan dan menjadi makanan alami bandeng. Teknologi-teknologi yang muncul dari lokal rasanya memang butuh mendapatkan perhatian pemerintah. Sehingga inovasi, kreasi yang berkembang dari masyarakat itu akan sangat membantu kita sendiri. Pemerintah tidak perlu musik, tugas kita fasilitasi sehingga karya-karya rakyat akan mendapatkan tepat dan mantan di tempatnya sendiri. Dalam orasinya Ganjar memastikan akan memperjuangkan pupuk lurah bagi petani dan mendorong inovasi dan kreasi yang diciptakan rakyat. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin Ainyus melaporkan. Capres Prabowo Subianto kampanye terbuka di Stadion Temenggung Abdul Jamal Batam Kepulauan Riau. Kehadiran Prabowo disambut puluhan ribu relawan dan simpatisan. Kedatangan Capres nomor urut 02 Prabowo disambut parade budaya marching band. Prabowo juga meneriakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Selain menyampaikan orasi politik dan untuk tidak golput, Prabowo menyampaikan empat poin utama menjadikan Indonesia negara kuat, kaya, negara yang rakyat yang makmur, serta tidak ada kemiskinan. Pembersah warga dihebohkan beredarnya video viral berisi rekaman perbincangan yang diduga dilakukan antara pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Video perbincangan ini berisi rencana pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan potong dua di desa mati yang masih. Rekaman suara berdurasi 2 menit 35 detik ini viral di media sosial. Rekaman berisi percakapan antar pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ditujukan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Rekaman video dan suara yang juga menampilkan foto sejumlah pejabat antara lain Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan, Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat, PJ Bupati Batubara, Miss Hamul, dan Kejari Batubara Amru. Namun video rekaman dan suara ini dibantah Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan yang menyebut itu bukan suaranya. Kami sudah mengatakan bahwa perasaan Pemilio itu udah lama. Kebetulan saya danding membawa ikan wilayah, batubara, Asahan, Mampun, Tanjung, Bang. Kami sudah mengatakan bahwa suara yang ada di video rekaman tersebut bukan memerlukan suara. Kami sudah tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan provok pindah membahas tentang mendukung sasaran talon. Kami PNPORI tetap menyinggir tinggi netralitas Pemilio 2020. Petugas masih menyelidiki pemilik suara serta akun yang pertama kali mengunggah video percakapan tersebut hingga viral di media sosial. Dari Batubara, Sumatera Utara, Valdi Pelka, INews melaporkan. Pemirsa seorang caleg di Bondowoso, Jawa Timur rela menjual ginjalnya untuk biaya kampanye. Caleg ini bahkan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani di atas matrai. Ervin Dewi Sudanto, warga desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, menawarkan ginjalnya. Pria 47 tahun ini maju sebagai caleg, rela menjual ginjal untuk biaya kampanye dan pemenangannya ke masyarakat yang diperkirakan membutuhkan dana ratusan juta rupiah. Ervin mengaku tidak memiliki biaya besar untuk duduk di kursi parlemen. Ia pun membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas matrai. Surat pernyataan jual ginjal ini tujuan-tujuan saya untuk biaya operasional dan biaya logistik untuk pemenangan pemilahan calon legislatif. Intinya untuk pengabdian terhadap masyarakat. Selama ini Ervin membuat banner dan baliho dari sisa tabungan yang dimilikinya. Dari Bandawasu, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AINews, melaporkan. Kembali di seputar hari siang, pemeriksa teror tetangga di Sidoarjo, Jawa Timur berulang. Kali ini bukan Mas Riah pelakunya, melainkan seorang pria. Seorang warga kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur, Najunda Duhita, membagikan rekaman kamera CCTV di rumahnya melalui akun media sosialnya. Wanita ini diteror tetangganya sendiri, bahkan dilempar batu serta serpihan genting. Aksi teror sejak lama tanpa diketahui penyebabnya membuat korban pun memasang CCTV. Korban sudah pernah melapor ke pihak desa, namun tidak ada upaya dari desa. Hingga akhirnya, korban dan keluarga kini melapor ke Polresta Sidoarjo. Pembersa pria asal Palestina sukses membuka warung kebab di Bogor, Jawa Barat. Antrian pembeli terjadi sejak pagi hari. Dalam sehari terjual 500 porsi kebab Palestina. Nah, penasaran apa bedanya dengan kebab biasa? Ini dia liputannya untuk Anda. Antrian pembeli terlihat sejak pagi di depan warung kebab Palestina Angkel Hasan di jalan Arzimar, Kota Bogor, Jawa Barat. Para pembeli asal Jabodetabek ini penasaran dengan rasa kebab Palestina yang viral ini. Ada tiga varian kebab, daging sapi, ayam, dan daging kambing yang dijual mulai Rp13.000 hingga Rp30.000. Kita lagi mau coba kebab Palestina dan nasi kambing yang lagi terkenal. Ini dari mana? Kita ada dari Depok, ada juga dari Bogor, juga dari sini, ada yang dari Jakarta Barat juga. Ini sengaja datang ke sini? Iya, sengaja. Karena ini beli kebab, kebab sapi, kebab kambing, sama susu kurma. Kenapa? Pengen beli di sini kenapa? Viral ya? Iya, tadinya kan nggak tahu tempatnya di sini. Ternyata tiba-tiba rame, jadi penasaran. Titipan orang tua ini. Setelah viral dan dikenal masyarakat, dalam sehari bisa terjual 300 hingga 500 porsi kebab Palestina. Alhamdulillah karena rasa kita ambil dari palestin rasa asli. Lepas itu daging asli kita canceng sama bumbay langsung semua fresh. Setiap hari kita bikin. Ini orang Palestina itu seperti apa? Iya, Alhamdulillah. Seperti apa? Lihat yang beda dan kebab biasa kan? Hasan memulai usaha kebabnya dengan modal seadanya. Priasal Palestina ini tinggal di Indonesia sejak 2019, pelantaran situasi tak kondusif di negaranya. Hasan berharap warung kebabnya bisa memiliki cabang. Alhamdulillah sekarang tambah viral. Jadi suruh semua tahu banyak dari mana-mana udah wia kita. Bagaimana mau kita coba di Salawusi, di Tanggarang, di mana-mana. Masya Allah jauh-jauh juga orang. Bagaimana mau rasa ini jauh, terima kasih lakini. Insya Allah kalau Allah kasih resti kita bisa buka cabang-cabang mana-mana biar semua bisa coba. Selain kebab, warung kebab Angkau Hasan ini juga menjual susu kurma, nasi basmati, dan burger. Pada hari tertentu, priasal Palestina ini kerap membagikan kebab secara gratis kepada masyarakat. Dari Bogor, Jeparat, Andi Firmansia. Ainews melaporkan. Pemirsa tak hanya menyampaikan visi misi, caleg partai Perindo juga rutin menggelar bazar murah minyak goreng. Bakti sosial untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Warga pancoran mas kota Depok sangat bahagia menyebut kehadiran bazar murah minyak goreng yang digelar caleg DPR RI Dapil 6, Jawa Barat, Depok, Bekasi dari partai Perindo, Yenti Nudin. Warga merasa terbantu dengan kehadiran paket minyak goreng murah seharga Rp 5.000 per liter ini. Minyak dari Perindo ini tangkapannya sedia apa? Perindo ini. Rasa terbantu ya? Iya, masalah. Satu liter? Satu liter? Oke. Itu selesai buat yang tidak mampukan ya. Iya. Hari ini 300 liter. Warga cukup menembus. Cukup, cukup. Dan warga sangat happy karena dengan biasa kan harga satu liter minyak itu kan senilai Rp 13.000 sampai Rp 400.000. Di sini mereka cukup menembus Rp 5.000 saja dengan harga dengan membawa KTP. Sementara itu di Demak, caleg DPR RI Dapil 2, Jawa Tengah, Pogo, Ahmad Budi Handoyo menyediakan 1.000 botol minyak goreng murah untuk warga di Desa Dongos, Kecamatan Kedung. Dapat bantuan ini, Alhamdulillah, dari PT Perindo. Terima kasih. Rp 5.001 per kaka Rp 5.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Rp 5.000. Dilipatkan penyakit-penyakit cuma manggal, padahalnya minyak goreng. Rp 6.000. Rp 6.000. Bantuan basar minyak goreng murah ini sangat berguna buat masyarakat di Demak dan sekitarnya. Ini merupakan kuil-kuil yang sangat bagus dari Partai Perindo untuk masyarakat Demak. Partai Perindo yang dekat dengan masyarakat kecil optimis selos kesenayan dan mengantarkan kemenangan untuk pasangan Capres dan Capres 2024, Gencar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan Ainews melaporkan